Kita ke informasi pilkada pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut satu Rituan Kamil melakukan pertemuan dengan Persatuan Gereja Indonesia PGI wilayah Jakarta. Dalam kunjungan ini RK menyampaikan pidato terkait memilih pemimpin yang adil dalam semua golongan agama. Calon gubernur nomor urut satu Rituan Kamil kunjungi PGI wilayah Jakarta yang dihadiri seratus lebih pendeta. Dalam kunjungan ini Rituan Kamil menyampaikan pidato terkait memilih pemimpin yang berpengalaman dan juga adil mengayomi semua golongan agama. RK juga menerima curhatan umat Kristiani tentang bantuan operasional, rumah, ibadah, dan sekolah minggu yang juga akan mendapatkan perhatian. Saya menceritakan yang pertama prinsip bahwa saya adalah pemimpin semua golongan, ayah dari semua warga Jakarta, gubernur yang mengayomi semua agama. Buktinya apa? Ya 10 tahun saya sudah membuktikan, saya pemimpin semua golongan dan agama di wali kota Bandung, di gubernur Jawa Barat kan. Nah hal yang sama akan dilakukan. Calon wakil gubernur Jakarta nomor 23 Rano Karno atau SIDUL berkampanye di daerah penjagalan Jakarta Utara. Alunan musik dan nyanyian dari anak-anak muda penjagalan menambah kemerdian suasana kampanye SIDUL. Dalam agenda kampanyenya, SIDUL berorasi dan menyampaikan program-program unggulan seperti menaikan insetif RTRW. Petugas posyandu, Jumantik, dan Desa Wisma, serta pembangunan balai rakyat dan membuka pemeran kerja di setiap kecamatan. Pilibutan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!